bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang mantap ini kawan ini ada informasi dari Ferdinand Hutahayan ya terkait Anies ini perlu juga didiskusikan ini kawan ini saya ambil dari media online tren muslim ya dengan judul Ferdinand Hutahayan sebut Anies Baswedan bukan pribumi Andi Sinulingga mengatakan mantan napi ini kalau ngomong memang suka ngasal nah itu judulnya kawannya politikus kawakan Andi Sinulingga membantah Tudingam Ferdinand Hutahayan yang menyebut Anies Baswedan bukan pribumi Anies itu pribumi bim bumi Putratong kakeknya salah satu tokoh yang ikut mendirikan negara RII ini ungkapnya dikutip Fajar Nah kader Golkarai ini bilang politisi yang baru saja bergabung ke Partai Gerindra itu menurutnya asal ngomong saja Andi Sinulingga pun mengungkit sepatur jam Ferdinand mulai dari menjadi tim sukses Jokowi hingga akhirnya menjadi politisi Gerindra ya kan mentan napi ini kalau ngomong memang suka kali ngasal dulu dia dukung Jokowi sibuk ngata-ngatain Prabowo lalu kecewa dengan Jokowi berbalik dukung Prabowo dan sibuk busuk-busukin Jokowi jelasnya diketahui sebelumnya Ferdinand Hutahayan menyoal Apul Rahman Baswedan nenek Anies Baswedan yang dianugerahi pahlawan nasional hal itu disampaikan melalui video yang tersebar di media sosial ia mengaku heran kenapa ada orang-orang kuturan Arab yang dianggap berjasa bagi bangsa ini ini kawannya Ferdinand Hutahayan disini saya sedikit berbicara sebenarnya kawan ya Pak Prabowo sendiri itu tidak ada mempermasalahkan peribumi dan peribumi Pak Prabowo ini ya dengan Gerindra nya yang nasionalis siapapun warga negara Indonesia ya dia adalah bangsa Indonesia nah kalau saya lihat pernyataan Ferdinand Hutahayan ini banyak yang senang ya khususnya pendukung Pak Prabowo saya ini kan pendukung Pak Prabowo tapi saya tidak senang dengan apa yang disampaikan Ferdinand Hutahayan ini karena apa ini buruk bisa merusak citra Pak Prabowo dan citra Gerindra berkait hal yang seperti ini artinya orang akhirnya tidak simpatik ya sekarang akan Pak Prabowo dengan Gerindra adalah berjuang untuk peribumi nah ini kalau dari kacamata saya bahwa ini bahkan bisa mengurangi simpatik kepada Pak Prabowo dengan Gerindra dengan ucapan-ucapan Ferdinand Hutahayan terkait masalah peribumi no peribumi bagaimana menurut sahabatku terkait ini ya karena selama ini Pak Prabowo ya kemudian dengan partai Gerindra nya adalah nasionalis sejati yaitu berbicara tumpah darah Indonesia jadi tidak ada sekat-sekat disitu apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya jadi ini bumerang ya bagi Ferdinand Hutahayan kalau mengatasenamakan sebagai orang Paprabowo atau Gerindra jangan bermasalahkan peribumi no peribumi karena ini akan ya itu tadi bahkan bisa jadi Pak Prabowo akan berusaha citrabaiknya jadi silahkan Ferdinand berbicara tapi jangan atasenamakam Pak Prabowo dengan Pak Gerindra atau Partai Gerindra nah itu jadi disini kita sebagai rakyat Indonesia ya ini ini kenapa saya berbicara begini ya tidak sedikit yang ada di Gerindra itu kan dari multi etnis ya dari etnis yang Ngoa etnis Arab suku Jawa banyak disitu di Gerindra itu banyak jangan sampai dengan Ferdinand berbicara begini ya tersinggung mereka kan jadi ini perlu lagi dibahas itu yang pertama kawan yang kedua ini mau menjelang pilpres ini ya saya sebagai sahabat murah Indonesia hanya serantiasa berpesan jika beda pilihan beda pilihan dalam pilpres ya biarkan itu terjadi kawan jangan putus tali silaturahmi apa jangan putus tali silaturahmi hanya karena beda pilihan dalam pilpres nah itu juga tidak baik karena sudah mulai ada beberapa orang itu jadi korban-korban politik beberapa teman saya juga seperti itu ya yang dulu sama-sama saya ya mendukung Pak Prabowo Subianto 2019 kemudian ada yang pindah ke Anies Baswedan kemudian disitu dia memutus tali silaturahmi ini namanya korban politik ya jangan kena beda pilihan saya ini bergaul sama siapapun siapapun disini di tempat saya ini ada pendukung Pak Kancar kesini ngobrol-ngobrol diskusi pendukung Pak Anies pendukung Pak Prabowo dari berbagai partai politik juga bisa datang ke tempat saya disini jangan karena beda organisasi ya beda parpol beda pilpres terus apanya ada yang lain pernah di belakang sana dia di kamar juga ada itu maaf ada masalah dia beli beberapa biji semua punya lah nah ini kawan ya sorry tadi Bunda banyak masalah lain yang tak sungguh dari tadi jadi sekali lagi jangan karena beda pilihan di capres kemudian memutus tali silaturahmi dan juga saya juga berpesan tidak perlu menyebar hoax fitnah kepada capres-capres yang tidak kita dukung akan kembali ke diri kita masing-masing bahwa menyebar fitnah menyebar hoax itu dosa menurut agama yang kita anu Pak Prabowo bilang masih mari kita politik bersih ikuti Pak Prabowo bilang seribu kawan itu sedikit satu musuh itu banyak nah kita diajarkan yang begitu-begitu kalau saya patokannya disitu makanya saya banyak teman saya banyak kawan saya datang ke tempat saya selaturahmi ini yang paling mantap kawan bagaimana menurut sahabat bagikan videonya kawan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih